Baik, pemirsa kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami jurnalis NTV Elisa Sinaga yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Elisa. Ya Mona, ini saya berada di depan gedung DPR RI di mana Masa masih berdatangan hingga saat ini dan masih berkumpul. Ini saya akan menunjukkan kepada Anda, Mona juga pemirsa NTV, ada salah satu gerbang yang di sebelah kanan memang sudah dibobol dari kemarin. Maksud kami dari tadi pagi ini sekarang gerbang yang baru dibobol oleh para aksi masa demo di sana. Nah, dapat Anda lihat bahwa di sana terdapat pihak kepolisian yang berjaga di depan gedung DPR. Memang tadi sempat ada kericuhan dan juga bentrok, aksi bentrok antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian. Karena memang tadi mahasiswa masuk dan dalam gedung DPR lalu dihalau dengan gas air mata oleh pihak kepolisian. Nah, mentara itu memang masa aksi demo ini terbagi menjadi dua di arah kanan dan juga di arah kiri gedung DPR RI yang mana masa aksi demo juga merangsat masuk ke tol, ke jalan tolak. Saya akan memperlihatkan kepada Anda ini masa aksi demo masuk ke dalam jalan tol sehingga memang jalan tol juga tertutup. Sementara di belakang dari gedung DPR RI yang biasanya menjadi pintu masuk dari para dewan rakyat dan juga para anggota DPR dan juga para tamu dari DPR RI sendiri. Ini juga dibobol oleh mahasiswa yang mana ini dijatuhkan gerbang dari belakang gedung DPR RI. Sementara ini pantauan kami masa masih berada di sekitar gedung DPR RI yang menyuarakan tentang disahatannya terkait RPU Pilkada. Demikian yang bisa saya sampaikan dari gedung DPR RI kembali di video mana. Elisa, Elisa apakah ada tanda-tanda masa akan segera membubarkan diri mengingat ada waktu atau ketentuan yang diberikan kepada masa untuk berdemonstrasi? Hingga saat ini masa masih berunjuk rasa dan belum ingin beranjak begitu ya. Memang ada beberapa masa yang beranjak tapi tetap saja ini masa terus berdemonstrasi menyuarakan untuk tidak disahkan ya RPU Pilkada. Dan juga ini masa tetap mengepung dan juga ini ada aksi bakar-bakaran. Saya bisa memperlihatkan kepada Anda yang mana ini gedung gerbang dari belakang DPR RI sebelah kiri ini terbakar oleh masa aksi demo. Jadi memang masih terus-terusan ini telah berbahaya sekali mana? Ada yang terjadi aksi ritu? Ada yang terjadi aksi ritu? Demikian kembali kalian. Pemirsa kami. Elisa? Elisa bisa dilaporkan apa yang terjadi saat ini Elisa Elisa, silakan diulangi kembali apa yang terjadi saat ini kami belum bisa mendengar dengan jelas suara Anda oke Elisa untuk meliput kejadian memang tugas kita sebagai jurnalis tapi harus diutamakan keselamatan Anda silakan mencari tempat yang lebih aman untuk melaporkan terjadi aksi lempar-lemparan batu seperti yang Anda sebutkan antara masa dengan petugas kepolisian betul betul, 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 betul betul, Buana ini di dalam bidung DPRS sendiri ini kenal pihak kepolisian yang memakai sameng begitu ya karena ada terjadi lempar-lemparan batu Elisa, utamakan keselamatan dan keamanan silakan mencari tempat atau sudut ataupun titik yang aman untuk kembali melaporkan situasi terkini dari depan gedung DPR oke, Buana ini terjadi pukulan kepolisian melemparkan gas air mata kepada para demonstran agar para demonstran segera bubar begitu ya tapi memang ini tetap terjadi para demonstran mengelak dan melempar batu begitu ke arah kepolisian di dalam gedung DPRS apakah Anda melihat ada masa yang terluka akibat lepasan tembakan gas air mata ini Elisa? ya ini memang gas air mata ini sempat membuat banyak para demonstran ini berkaburan begitu ya karena saya sendiri pun ini memakai pasta gigi untuk biar tidak perica ketika berkena gas air mata dan memang ini Elisa, saya harap Anda bisa tenang tenang dulu Elisa tenang dulu dan silakan dilanjutkan laporannya kembali jika Anda sudah, silakan bergeser ke tempat yang lebih aman untuk melanjutkan laporannya ada lagi perkembangan terkini dari sana Elisa? ya ini masih lempar-leparan gas air mata begitu ya semua anak ini dapat Anda lihat bahwa asli masa masuk ke dalam tol akan terjadi lempar-leparan gas air mata dan ini cukup peris sekali anak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Ya itu tadi kondisi terkini dari depan gedung DPR dan jurnalis kami masih berusaha untuk menyampaikan laporannya terkait dengan perkembangan...